Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan kami Rangemark Konsultan Haki Terdaftar resmi di DJKI Baik, kali ini kita akan membahas tentang Mulanya dari yang sudah kita pernah bahas Di Youtube Rangemark Co.ID Yaitu tentang cara bagaimana Pendaftaran merek jalur UKM Nah, ini banyak yang menyampaikan bahwa Suaranya kecil gitu ya Jadi kurang kedengaran Nah, disini kita akan bahas kembali Dengan suaranya yang kenceng Yang besar Semoga ini sudah bisa didengar ya Kepada para pelaku usaha Yang ingin mendaftarkan merek Khususnya pelaku usaha UKM Jadi, proses pendaftaran merek itu Diajukan di DJKI Nama instansinya Yaitu Direkturat Jenderal KKN Intelektual Nah, dalam proses pengajuannya Ada dua jalur permohonan Yang pertama, jalur permohonan merek UKM Atau usaha kecil menengah ya Atau jalur permohonan non-UKM Nah, untuk jalur permohonan UKM Yang kita bahas disini adalah Dikhususkan bagi pelaku usaha UKM Atau UMKM Nah, kata kuncinya apa disini? Harus melampirkan surat keterangan rekomendasi Dari mana? Dari salah satu, tiga dinas Atau tiga kementerian yang saya sebutkan berikut ya Yang pertama, bisa dari kementerian Koperasi dan UKM Bisa dari kementerian perdagangan Bisa dari kementerian perindustrian Atau setingkat dinas Yaitu dinas, kooperasi dan UKM setempat Dinas perdagangan Atau dinas perindustrian Jadi, silahkan dipilih salah satu ya Jadi, kalau misalnya di daerah Silahkan ke dinas kooperasi Atau di dinas perdagangannya Jadi, cukup salah satu saja Tidak perlu ketiganya ya Nah, nanti Di sini saya akan perlihatkan Ada formatnya ya Format surat keterangan rekomendasi Itu harus dibuat dalam Kop surat dari masing-masing instansi Kemudian, nanti menyebutkan Nama kepala yang bertanda tangan Dan jabatannya Kemudian, menyebutkan identitas Dari pelaku usaha UKM-nya Disertai dengan nama merek Dan jenis barang Atau jenis jasanya Begitu ya Dan di tanda tangan Dan di stempel Basah oleh kepala Dinasnya Nah, untuk bisa mendapatkan Surat keterangan rekomendasi tersebut Bagaimana caranya? Nah, ini banyak juga yang bertanya ya Jadi, caranya adalah Silahkan pelaku usaha Membuat surat permohonan Atas surat keterangan rekomendasi Sebagai pelaku usaha UKM Ditujukan ke mana? Ditujukan ke masing-masing Lokasi usaha Sesuai dengan dinas Yang ada di sana Apakah itu ditujukan Ke dinas kooperasi Dan UKM setempat Atau Diajukan ke dinas perdagangan setempat Atau diajukan ke dinas Perindustrian setempat Jadi, misalnya usahanya Dan KTP-nya itu Berada di Jakarta Selatan ya Jadi, pengajuan surat permohonannya Silahkan diajukan ke Dinas kooperasi dan UKM Di kota Jakarta Selatan Begitu ya Nah, itu surat permohonan Nanti dilampirkan Dengan apa? Pertama, dengan KTP Si pemohon ya Si pemohon Merek UKM-nya Yang kedua Label merek yang dimohonkan Dan yang ketiga adalah Melampirkan nomor induk Berusaha perorangan Nah, NIB perorangan itu Diakses di mana? Diakses di OSS ya OSS.go.id Dan itu gratis Silahkan diakses dulu NIB perorangannya Di sistem itu ya Nanti baru bisa muncul Atau bisa dicetak Itu surat NIB-nya ya Nomor induk berusaha Perorangannya Nah, itu dilampirkan Pada saat Mengajukan surat permohonan Dan itu dibawa Ke Dinas kooperasi Untuk dimasukkan Suratnya Nah, silahkan nanti Ditunggu prosesnya Nah, jika sudah Diproses Kemudian nanti akan Terbit surat Keterangan rekomendasi Dan yang sangat penting Disini adalah Surat keterangan rekomendasinya Harus sesuai dengan format Yang sudah Ditekankan oleh DJKI Ya, sebagaimana Nanti lihat disini Kita tampilkan Nah, yang memuat Yang tadi saya sampaikan Ya, karena itu penting Kenapa Apabila nanti Tidak sesuai dengan format Tersebut Akan terjadi Kekurangan formalitas Ya, kalau Kekurangan syarat formalitas Tentu Permohonnya Tidak bisa dilanjutkan Harus kita penuhi dulu Kekurangan formalitasnya Baru bisa nanti Lanjut proses Tahap pemeriksaan Berikutnya oleh Pemeriksaan merek DJKI Nah, ini penting sekali Karena setiap Pengajuan yang kita ajukan Itu ada Tahapan Dan ada batas waktu Untuk kita melakukan Pemenuhan Nah, jadi Kalau bisa Di awal Sudah terpenuhi semua Sehingga Tidak ada lagi yang namanya Kurang formalitas Nah, ini penting ya Surat keterangan rekomendasi Harus memuat Sesuai yang tadi Saya sampaikan Bisa dilihat contohnya Nanti di laman ini Ya Kemudian Untuk Selanjutnya Apabila surat keterangan Sudah diperoleh Ya Selanjutnya adalah Membuat surat Pernyataan UKM bermaterai Ya Nanti lihat disini Juga akan kita tampilkan Surat pernyataan Bermaterai UKM Itu sudah ada Formatnya Tinggal diisi saja Ya Diisi sesuai dengan format Ya Karena ini juga banyak Yang terjadi Kekurangan formalitas Dengan alasan Sudah pernyataan UKM bermaterainya Tidak sesuai Ya Yang penting itu Apa yang ada di format Tinggal itu dilengkapi saja Datanya Pemohonnya Ya Kemudian Jenis barangnya Kelasnya Label mereknya Apa Dan Yang terpenting Harus Di tanda tangan Di atas materai Nah ini banyak juga Yang Pernyataan ini Tidak ditanda tangan Ada sematerai Gitu ya Padahal disitu sudah tertulis Harus ada materai Jadi tempel dulu materai Baru anda tanda tangan Silahkan di scan Jadi surat keterangan Rekomendasi Tadi di scan Kemudian Pernyataan UKM bermaterainya Di scan Kemudian Scan juga KTPnya Jadi KTP Pemohon merek Harus sama Dengan Data di surat Keterangan Rekomendasi Jadi tidak bisa berbeda Harus sama Harus sejalan Kemudian Siapkan label mereknya Label merek itu adalah Logo yang kita mohonkan Logonya bisa berupa Nama plus logo Gitu ya Bisa hanya berupa Nama saja Bisa berupa Logo saja Meskipun dia nama Tetap harus ditampilkan Dalam bentuk .jpg .jpg Nah itu Kemudian Di Akses Di laman Akun merek Jadi merek.go.ib Kalau belum ada Akunnya Buat dulu akunnya Disitu nanti ada Panduannya Kemudian Pilih Jenis barang Atau jasa Yang kita Mohonkan Sesuai yang ada Di Surat Rekomendasi Jadi kalau kita Mundur lagi ke belakang Sebelum kita Ajukan Surat Rekomendasi Harus ada dulu Apa Harus ada dulu Label mereknya Ya merek yang kita Mohonkan itu Sudah ada Jenis barang Atau jenis jasanya Yang kita Mohonkan itu Juga harus ada Nah ini penting Karena ini Yang kaitannya Nanti dengan Penentuan kelas Barang Atau jasa Dan kaitannya Dengan biaya Jadi biaya Pendaftaran merek itu Ditentukan Per kelas Barang Atau jasa Penentuan kelas Barang Atau jasa Disesuaikan dengan Jenis barang Atau jasa Yang kita Mohonkan Contohnya ya Mereknya ABC Untuk jenis jasanya Adalah toko Ya toko Nah toko ini Masuk di dalam Kelas 35 Nah dimana kita Bisa melakukan Pengecekan kelasnya Ya silahkan Nanti cek Di laman SKM .dgip.go.id Nah ada Satu lagi Yang penting Apa itu Setelah tahu Nanti Kelasnya Ya jenis barang Yang sudah tahu Atau jasa Yang sudah tahu Kelasnya sudah tahu Cek dulu Label mereknya Apakah Label merek Yang kita Mohonkan ini Sudah ada Yang daftar Lebih dulu Atau sudah Terdaftar Lebih dulu Oleh pihak Lain Untuk barang Atau jasa sejenis Di pangkalan Data kekan Intellectual Atau belum Gitu ya Ini gunanya Untuk apa Gunanya Untuk meminimalisir Penolakan Pendaftaran Merek Yang kita Mohonkan Nah ini Sangat penting Ya Kenapa Kalau kita Sudah mohon Baru kita Cek Ternyata Ada merek Pihak lain Yang mirip Yang sudah Daftar Lebih dulu Nah ini Potensi Ditolaknya Akan lebih Besar Ya Akan lebih Besar Kenapa Merek Yang didaftarkan Itu Adalah Merek Yang Tidak Memenuhi Merek Tidak Dapat Didaftar Dan Tidak Memenuhi Merek Yang Ditolak Ya Jadi Kalau dia Memenuhi Merek Yang Ditolak Memenuhi Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Maka Potensinya Akan Besar Ditolak Begitu ya Jadi Saran Kami Lakukan Pengecekan Terlebih Dahulu Dimana Di Pangkalan Data Kekayaan Intellectual Jadi PDKI Strip Indonesia .dgip .go Jadi Ceknya Disana Ya Bukan Di Situs Yang Lain Gitu Ya Karena Itu Adalah Pangkalan Data Kekayaan Intellectual Yang Resmi Dari DJKI Begitu Nah Setelah Dicek Potensinya Diterimanya Ada Belum Ada yang Daftar Nah Baru Siapkan Dokumen Tadi Suat Permohonan Untuk Mengajukan Permohonan Suat Rekomendasinya Ya Kan Kemudian Apabila Rekomendasinya Sudah terbit Siapkan Suat JPEGnya KTPnya Dan Biaya Nah Ini penting Ya Jadi Karena Tadi Merk ABC Untuk Jasa Toko Di Kelas 35 Berarti Itu Satu Kelas Itu Biaya PNBP PNBP Itu Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Harus Kita Setor Ke Negara Ketika Kita Ingin Mendaftarkan Satu Merek Satu Kelas Ya Biayanya Jadi Kalau Misalnya Ada Dua Kelas Gimana Bisa Tinggal Dikalikan Merek Satu Kelas Khusus Merek UKM Itu Sebesar 500 Rupiah Per Merek Per Kelas Ya Jadi Tadi Karena Kelas 35 Berarti Satu Kelas Tinggal Nanti Disator Satorkan Satorkan Itu Melalui Apa Bisa Melalui Banking Kita Tinggal Dapatkan Kode Billing Jadi Masuk Tadi Ke Akun Merek Kalau Belum Ada Akun Bikin Dulu Akun Nanti Ada Panduannya Di Merek Bisa Mendaftarkan Sendiri Bisa Juga Menggunakan Jasa Konsultan Haki Ya Gunakan Jasa Konsultan Haki Yang Terdaftar Resmi Di DJKI Kalau Menggunakan Jasa Konsultan Haki Nanti Akan Dipandu Mempersiapkan Dokumennya Dan Diproses Dibantu Diwakili Memproses Untuk Mendaftarkannya Menggunakan Akun Dari Konsultan Hakinya Begitu Ya Nah Nanti Didaftar Untuk Satu Kelas Nanti Muncul Kode Biling Baru Bayar Nah Sebelum Pesan Kode Biling Yang Paling Penting Apa Jangan Lupa Jenis Barang Atau Biasanya Ya Terus Pilihlah Mereknya Nanti Merek UKM Ya Kalau Pilihnya Nanti Non UKM Dilius Itu Munculnya Nanti Biayanya Tidak 500 Lebih Dari Itu Gitu Ya Kalau Dia Non UKM 1,8 Begitu Jadi Saran Gami Jangan Pernah Mengakses Akun Merek Sebelum Dokumennya Ada Gitu Ya Sebelum Dokumennya Ada Dokumen Dalam hal Ini Adalah Persyaratan Pendaftaran Merek UKM Yang Tadi Saya Sebutkan Kenapa Karena Ini Juga Banyak Yang Bertanya Ke Kita Ya Pelaku Saat Tadi Sudah Akses Sudah Daftar Merek Ya Kemudian Pada Saat Dia Di Proses Pemeriksaan Formalitas Mendapatkan Surat Surat Kurang Formalitas Mereknya Kenapa Karena Setelah Dicek Ternyata Surat Keterangan Rekomendasi Yang Di Upload Itu NIB NIB Itu Nomor Induk Perorangan Nah Ini Kan Tidak Sesuai Dengan Sarat Yang Dimintakan Jadi Yang Dimintakan Itu Surat Keterangan Rekomendasi Jadi Bukan NIB NIB Itu Digunakan Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Rekomendasi Nah Akhirnya Tentu Kan Jadinya Butuh Waktu Lagi Mengurusnya Gitu Ya Nah Kalau Waktu Mengurusnya Sedangkan Kita Syarat Pemenuhan Yang Kurang Tadi Formalitasnya Kan Itu Juga Ada Waktunya Gitu Nah Oleh Karena Saran Saya Siapkan Dulu Di Awal Semua Baru Mengakses Pendaftaran Mereknya Sekian Dari Kami Apabila Ada Yang Ditanyakan Silahkan Di Comment Atau Bisa Kontakt Semoga Ini Bermanfaat Bagi Pelaku Usaha UKM Demikian Kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh